selamat menikmati Najis hukmiah itu adalah Najis yang tidak ada bendanya yang bisa di indera tidak rasanya tidak kecut kemudian warnanya sudah tidak ada kemudian baunya sudah tidak ada seperti air kencing yang sudah kena matahari berhari-hari itu cukup mengalirkan air di semua bagian-bagian yang terkena Najis itu cukup tidak harus digosok tidak harus berkali-kali tidak kalau memang Najisnya itu Najis Ainiah Najis Ainiah itu adalah Najis yang masih terlihat bendanya benda Najisnya terlihat itu cara mensucikan yalah harus bendanya itu benda Najisnya itu harus dihilangkan rasa masih ada itu menunjukkan bahwa bendanya masih ada berarti harus disiram lagi harus di ucak lagi harus digosok lagi termasuk warna masih ada itu menunjukkan bahwa bendanya masih ada kecuali kecuali di dalam Najis yang lengket yang sulit dia harus digosok ��akin dihulangkan warna itu maka makfuk maka di di longgarkan dimaksukan diperbolehkan sudah tidak dihukum Najis setelah di setelah digosok-gosok dan di dan dicubit-cubit kainnya itu ada pun bau barang yang kena najis itu kok masih berbau itu bau itu menunjukkan benda najisnya masih ada berarti harus digosok lagi harus disiram lagi najis ayniyah itu tidak bisa di toleransi tidak dimaafkan kecuali apabila benda benda najisnya itu punya bau yang semerba yang baunya itu menyengat yang mana bau itu sulit dihilangkan maka menggosok dan memeras memeras kain yang kena najis berkulang-kulang berkali-kali itu sama dengan sama dengan menggosok dan sama dengan mengakursi sama dengan mencubit-cubit kainnya itu di dalam warna wal muzzilu lil waswasya ya'laman al-asyia akhul iqat tohiratan bi'akinin fama la yusha hadu alihina jasadun fama la yushahidu alihina jasadan wa la ya'lamuha ya'qinan yusalli ma'hu kemudian perkara tip tip untuk menghilangkan was-was ialah kita harus sadar harus yakin bahwa segala benda itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dengan pasti dengan yakin jadi benda yang tidak pernah kita lihat itu ada najisnya di benda itu dan kita tidak tahu bahwa di benda itu ada najis secara pasti maka boleh dibuat sholat dibuat sarung dibuat sajadah maka boleh wa la yambagi ayu tawas sholah bil istimbati ila takdirin najasaddi dan tidak semestinya jadi ahli harusnya tidak baik berusaha berusaha dengan dengan upaya-upaya dengan penggalian-penggalian dalil dengan mengandaikan mengandai-andaikan ada najis oh ini ada najis ini ada mustinya jadi ada debu sekarang ini musim angin angin itu akan membawa debu itu ke baju yang kita yang kita jemur berarti ada najis tidak tidak baik itu tidak saya hanya kita melakukan itu kemudian bagian yang ketiga ialah bersuci dari hadas-hadas diantara bersuci hadas itu adalah berwudu bermandi besar bertayamum dan semuanya itu akan didahului oleh istinjak oleh bersuci dari buang air besar buang air kecil maka saya sekarang harus menerangkan cara-cara cara-cara bersuci dari hadas itu secara urut secara urut disamping akan menerangkan tata cara kesopanan kesopanan di dalam bersuci dari hadas itu dan sunnah-sunnah disitu dan dengan memulai akan saya mulai dengan sebab-sebab diwajibkan nyawudu dan tata kerama tata kerama berbuang air besar atau air kecil insyaallah selamat menikmati